ada petunjuknya ya diskon rumusnya adalah 15% dikali jumlah harga ya silahkan kita masukkan aja di dalam diskon selamat pagi semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan lagi maka tentang Microsoft Office Word yaitu tentang pembuatan pembuatan tabel serta beberapa rumus untuk mengejarkan tabel-tabel yang ada di soal nah berikut ini adalah latihan yang akan kita buat, yang utama ada tabel nilai WAN kemudian ada tabel penjualan sederhana dan format tabel daftar tarif pemasangan iklan serta beberapa fasilitas yang lain seperti membuat watermark dan ada juga untuk pembuatan back border atau pinggai untuk atas halamannya oke sekarang langsung saja kita masuk ke Microsoft Word kemudian kita minimize dulu oke kemudian seperti biasa jangan lupa sebelum kita mengejarkan sebuah naskah jangan lupa kita atur dulu untuk ukuran kertasnya ya silahkan pilih layout size kemudian paper size kita ganti A4 untuk marginnya semuanya 2 top bottom left right kemudian di ok nah kemudian untuk awalannya untuk judul disitu ada sebuah gambar dan beberapa format word art nah kita coba masukkan ya gunakan insert picture kita pilih this device saya ambil salah satu contoh gambar kita insert kita kecilkan gambarnya kita atur graph tag in front of tag nah seperti ini kemudian untuk judul nilai 1 gunakan insert kemudian di group text box atau word art juga sama saja kemudian saya pilih yang warna ini kita ketikan nilai 1 kita geser nah seperti ini kemudian kita ganti untuk fontnya kita home saya kasih seperti ini kemudian untuk tulisan SMA perjuangan semarang saya gunakan insert text box saja tapi draw text box taruh di bawahnya kita bentuk sebuah kotak kemudian kemudian ketikan SMA perjuangan semarang walaupun hasilnya sama saja ya antara yang word art dengan yang text box oke ya kita lihat kalau yang pakai word art dia namanya nanti drawing tool format kalau yang saya pakai text box namanya juga sama drawing tool format cuma beda variasi saja kalau yang pakai word art sudah ada efeknya kemudian sudah ada warna yang ada di template di sini tinggal kita pilih saja tapi kalau text box kita atur secara manual nah kemudian untuk text box nya biar lebih bagus untuk hasilnya saya hilangkan dulu untuk outline kita masuk ke shape outline kemudian kita pilih no outline nah nanti seperti ini oke kemudian langsung saja ke untuk pembuatan tabel ya kita di cek lagi untuk soalnya nah untuk tabel di sini yang perlu kita lihat adalah berapa jumlah kolom yang dibuat untuk tabel yang pertama sama berapa jumlah barisnya nah untuk kolom itu yang mana kolom itu posisinya adalah yang vertikal ya pertama kolom nomor kolom nama kolom matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris jumlah nilai sama nilai rata-rata kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya kolom ada 7 kemudian untuk barisnya itu yang horizontal yang pertama baris nilai 1 baris nama ujiannya baris untuk nama Joko Siti Dona Anto sama Tono kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 berarti kolom ada 7 barisnya ada 7 nah baru kita masuk ke naskah lagi untuk memasukkan tabel silahkan pilih menu insert pilih tabel nah untuk tabel sendiri kita bisa memasukkan secara langsung dengan cara memilih berapa kolomnya dan berapa barisnya tinggal kita geser saja otomatis nanti di naskah akan ada previewnya kemudian bisa juga kita menggunakan insert tabel kita klik dan kita masukkan berapa angka untuk kolomnya barisnya ada berapa ya kemudian langsung di ok itu sama saja silahkan mau pakai cara yang mana itu bebas kemudian baru setelah tabelnya jadi kita ketikan untuk nama kolomnya disini ada nomor nama nilai uan matematika bahasa indonesia bahasa inggris jumlah nilai sama nilai rata rata nah untuk mengetikannya arahkan kursor di bagian kolom pertama ketikan nomor untuk menggeser kolom selanjutnya jangan di enter ya gunakan saja tombol anak panah yang ada di dalam keyboard yang ada anak panah atas bawah kiri sama kanan untuk menggeser ke kolom berikutnya silahkan tekan anak panah ke kanan ketikan nama kanan lagi nilai 1 ingat baris pertama itu nilai 1 bawahnya baru matematika terus bahasa indonesia dan bahasa inggris kemudian ada jumlah nilai yang di atasnya kemudian nilai rata-rata ya jadi kita mengetikannya per kolom untuk nama kolom dulu satu baris seperti ini baru kita ketikan nomornya angka 1 2 3 4 5 kemudian untuk namanya ada Joko Siti Dona Joko Siti Dona kemudian ada Anto sama Tono oke seperti ini kemudian untuk pengetikan nilai saran saya kalau saat pengetikan di dalam keyboard silahkan gunakan tombol angka yang ada di sebelah kanan keyboard itu kalau menggunakan keyboard untuk PC silahkan gunakan tombol angka yang ada di keyboard tetapi kalau di laptop angkanya tetap di atas kenapa memakai tombol yang ada di kanan untuk angkanya karena itu lebih praktis lebih cepat dalam proses pengetikannya jadi tipsnya tinggal untuk tangan kiri kita gunakan untuk menekan tombol anak panah yang tangan kanan untuk pengetikan angka jadi tinggal kita melihat soalnya 80 85 78 89 90 jadi tangan kiri untuk menggerakkan kosornya yang tangan kanan untuk pengetikan angkanya saya lanjutkan dulu 75 79 75 76 75 80 90 kemudian sampai 85 nah itu tipsnya untuk pengetikan angka biar lebih cepat setelah itu kita perhatikan disitu ada sebuah simbol terletaknya nah itu artinya apa kita disuruh mencari rumus untuk mencari jumlah nilai sama nilai rata-rata oke nah sebelum itu kita atur dulu untuk tata letaknya ini tata letak untuk tabelnya jangan lupa saya simpan dulu biar nanti tidak hilang untuk file-nya tabel ya seperti ini nah kembali lagi sekarang untuk pengaturannya kita lihat untuk nomor di dalam soal itu dua baris bisa menggabung jadi satu nah tapi kalau di naskah yang saya buat ini masih ada dua baris nah cara penggabungnya seperti apa untuk penggabungan dua baris atau dua kolom di dalam Microsoft Word itu dinamakan adalah Mergesel nah untuk caranya silahkan kita blok untuk baris pertama sama baris kedua kemudian kita pilih tabel to layout setelah itu pilih Mergesel kita klik sekali saja nanti akan dia bergabung kemudian baru kita rapikan untuk total letaknya untuk nomor dia letaknya ada di tengah-tengah nah silahkan pilih tabel to layout kemudian pilih yang align center seperti itu kemudian untuk namanya juga sama tinggal kita blok kemudian pilih Mergesel center ya seperti itu kemudian ada tips untuk lebih cepat dalam pembuatan Mergesel kita bisa meng-copy format dari kolom nomor misalkan saya undo dulu ya caranya adalah kita pilih format kita blok dulu untuk nomornya kemudian pilih format painter kemudian kita blok seperti ini nah baru kita pilih layout kemudian Mergesel baru ditengahkan nah ini bisa digunakan untuk apa namanya format painter untuk yang center tetapi untuk Mergesel ini tidak bisa tapi nanti saat kita masuk di materi Excel bisa menggunakan format painter jadi formatnya agak berbeda dengan untuk yang Microsoft saya hancurkan lagi sekarang nilai 1 ini adalah nilai 1 digabung 3 kolom jadi 1 nah berarti kita blok kita Mergesel kemudian kita pilih center kemudian bawahnya juga sama kita blok bukan di Mergesel tetapi kita tengahkan saja kalau saya gabungkan nanti dia jadi satu semua seperti ini saya undo jumlah nilai jangan lupa kita blok setiap Mergesel center nilai rata-rata kita blok Mergesel center nah kalau sudah baru kita atur jarak lebarnya untuk kolom untuk nomor ya disini untuk melebarkan atau mengecilkan nomor silahkan arahkan pointernya di dalam garis kolom sampai keluar icon anak panah kiri sama kanan itu artinya untuk melebarkan kolom caranya klik kiri tahan kita geser seperti ini oke terus untuk cara cepat yang lainnya kita bisa menggunakan di dalam tabel layout ada namanya auto feed misalkan saya undo ya kita pilih auto feed nah ada tiga pilihan kita pilih yang auto feed content dulu dia akan menyesuaikan isian dari tabel tersebut kalau isiannya kecil dia akan mengecil tinggal sebelah kanan disini kita klik lagi auto feed yang window otomatis seperti ini gitu ya setelah itu baru kita bisa mengatur untuk warnanya untuk warna untuk kemudian warna silahkan kita block seperti ini kemudian kita masuk tabel tool design di dalamnya ada tabel style format tabel yang tinggal kita pilih saja atau kalau secara manual kita pilih setting kemudian memberikan warnanya seperti itu kemudian kita block lagi kemudian pilih setting nah sebenarnya di dalam menu home juga sama ada home kemudian ada setting juga itu juga bisa dipakai ya seperti itu nah tinggal kita block lagi saya tebalkan kita build atau tekan CTRL plus B ini juga sama kita build juga oke seperti itu caranya untuk memberikan warna kemudian untuk selanjutnya cara membuat atau cara memasukkan rumus atau formula untuk jumlah nilai adalah silahkan letakkan kursor di bawah jumlah nilai kemudian pilih layout setelah itu pilih menu formula ya kita klik kemudian di dalam formula disitu ada rumus sama dengan sum kurupuka above semuanya kita hapus kecuali sama dengan nah untuk mengetahui jumlah nilainya ya kita harus menambahkan nilai 1 untuk Joko Matematika Bahasa Indonesia sama Bahasa Inggris itu dijumlahkan untuk menjumlahkannya kita harus tahu dulu diletak mana untuk sel untuk nilai Matematika misalkan 80 jadi tidak boleh diketik 80 tetapi harus kita isikan nama selnya apa itu sel sel adalah gabungan kolom dan baris ya untuk mengetahui sel berapa silahkan kita hitung ada berapa kolom untuk nilai 80 Matematika sama ada berapa baris misalkan 80 disini dia letaknya di kolom ketiga 1 2 3 tetapi kita ibaratkan untuk abjad khusus yang kolom berarti kita ulangi dari awal A B C nah letaknya di kolom C kemudian baris berapa 1 2 3 baris 3 C 3 kemudian ditambah sampingnya lagi D 3 sampai lagi E 3 kemudian kita oke nah itu cara pemberian formula di dalam Microsoft Word sedangkan di Excel tinggal kita ketika sama dengan saja nah itu karena beda aplikasi dan beda penerapannya nah untuk cara yang lainnya adalah tidak pakai ini tetapi kita gunakan sama dengan sum kurung buka ya sum itu fungsi statistik untuk lebih lengkapnya nanti di materi Excel dari kata summary artinya menjumlahkan ya kemudian setelah di kurung buka diisi apa diisi sel awal sampai dengan sel akhir sel awalnya berapa disini yang tadi setanya di C3 ya kemudian sampai dengan kita kasih simbol titik 2 sampai dengan berapa sampai dengan yang paling akhir yang besar yang diisi 80 berarti E3 kurung tutup ya kemudian kita pilih oke nah nanti hasilnya sama terus dibawahnya gimana karena kita menggunakan Microsoft Word kita tidak bisa melakukan copy paste seperti di Excel tinggal kita tarik saja jadi harus satu per satu ya tinggal kita pilih formula kita ketikan lagi atau ya kita lihat rumus yang tadi ya yang sebelumnya kita block formulanya kita klik kanan copy atau pakai shortcut CTRL C kemudian kita klik di bawahnya kita pilih formula kita block lagi CTRL V atau di paste nah saya paste kemudian kita ganti saja bukan C3 ya tetapi baris selanjutnya baris bawahnya berarti C4 sampai E4 kemudian di oke dan seterusnya ya itu caranya kemudian untuk mencari nilai rata-rata langsung saja formula kita gunakan namanya rumus average kita bisa klik paste the function kita klik average nah nanti seperti ini ini fungsinya untuk mencari rata-rata dan di dalam kurung diisi sel awal sampai dengan sel akhir sama kayak tadi C3 sampai dengan E3 kemudian di oke kemudian misalkan mau dibulatkan ya kita block lagi kita pilih formula number formatnya kita pilih 0 untuk pembulatan kemudian di oke dan seterusnya jadi silahkan dicoba untuk tabel yang pertama kemudian tabel yang kedua kita kasih jarak 1 enter kita lihat lagi soalnya ada berapa kolom kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 kolomnya ada 7 kemudian barisnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 nah misalkan saya masukkan insert tabel kemudian saya tidak sengaja memasukkannya bukan 7 kali 8 tapi 7 kali 7 nah seperti ini kemudian saya berusaha dari ternyata untuk jumlah barisnya atau jumlah barisnya atau misalkan jumlah kolomnya itu kurang nah untuk menambahkannya silahkan kita bisa pilih di dalam word disini di dalam tabel to layout ya disitu ada group row and column ada 5 icon ada insert above insert below itu artinya menambahkan baris di atas ya sama menambahkan baris di bawah insert row below kemudian insert left sama right itu khusus yang kolom jadi kalau misalkan kita menambahkan baris di paling bawah kita arahkan kursornya di paling bawah baru pilih insert below menambahkan baris di bawahnya kalau menambahkan kolom di kanan ya klik disini belah kanan insert right disitu kemudian kalau mau di hapus ya pilih delete tinggal pilih yang mana mau di hapus misalkan kolom ya itu ya cara untuk modifikasi tabelnya sekarang saya selesaikan dulu untuk pengetikannya ada nomor jenis buku harga satuan kemudian jumlah beli kemudian harga diskon total harga kemudian untuk nomornya 12345 untuk barisnya saya hapus saja kita bisa gunakan klik kanan delete cell kemudian delete enter row kita oke nah baru kita ketikan lagi total oke 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 ralat ya saya undo dulu untuk angka satunya harusnya di bawah ini saya cut saja CTRL Z X saya plug sampai sini CTRL V bawahnya kemudian total nah ini ternyata ini dua baris oke jenis bukunya buku gambar buku tulis buku agenda komik buku pelajaran kemudian harganya 3000 kemudian juga belinya 25 120 10 sama 5 oke ini ya untuk tabelnya tinggal kita perbaiki untuk tampilannya untuk nomor kita plug seperti biasa kita pilih menjel kita center jenis buku sama harga satuan kemudian jumlah kita tengahkan diskon juga sama total harga kita center nah kemudian saya gunakan auto feed content auto feed window langsung jadi tinggal dirapikan sedikit misalkan ini terlalu kecil nah saya geser tinggal saya kasih warna pilih design misalkan setting kemudian saya tebalkan juga sama setengahkan pilih center nah kemudian di bawahnya juga sama untuk total ini kita block sampai diskon ya jangan kelebihan sampai total harga ya sampai diskon kita block kemudian pilih layout major cell kita tengahkan kita kasih warna kita tebalkan nah setiap ini kemudian untuk menambahkan garis garis tebal atau garis double yang lainnya di dalam tabel tool design disitu ada bagian group border ya silahkan pilih line style kemudian pilih border yang mau di kasih di dalam tabel misalkan saya pilih yang ini kita klik nah perhatikan saat kita memilih yang lain border nanti border pointer akan aktif dan kosor akan berubah jadi sebuah kuas atau pena baru mau taruh dimana garis yang tadi misalkan disini ya klik gini tahan kita geser nah sampai terblok warna hitam ya jangan seperti ini nanti dia tidak pas kita rakas disini baru kita lepas nah dan klik kembali kemudian kita lepas nah seperti itu kemudian karena ini pakai office 19 itu tidak ada namanya eraser untuk menggunakan eraser berarti kita pilih ini no border kita pilih no border kemudian kita arahkan di line yang bawahnya ya kemudian kita bisa kasih lagi untuk line border nya sengkel yang tebal kemudian kita block lagi nah di ini atau kita pilih yang garis yang tipis tidak sinkron nah seperti ini baru kita save kembali oke kemudian untuk rumus jumlah harga itu adalah perkalian dari harga satuan dengan jumlah beli nah caranya sama seperti tadi ya arahkan cursor di bawah jumlah harga kemudian beli layout kemudian pilih formula kemudian latak selnya di C3 kemudian jumlah beli letaknya di A, B, C, D, D 3 juga nah untuk perkalian gunakan simbol bintang di dalam keyboard atau simbol asterik ya lataknya di angka 8 disitu kemudian D3 kemudian saya oke nah untuk jumlah harga kemudian untuk diskon sendiri di dalam soal di bawahnya ada petunjuknya ya diskon rumusnya adalah 15% dikali jumlah harga ya silahkan kita masukkan aja di dalam diskon pilih formula 15% dikali jumlah harga ditanya di E3 nah seperti ini kemudian untuk total harga rumusnya adalah jumlah harga dikurangi diskon formula kembali kemudian E3 kurangi F3 benar ya A, B, C, D, E nah baru kemudian kita oke nah seperti ini hasilnya ya terus untuk total gimana untuk total di bawah sendiri nanti menggunakan apa ya fungsi sum ya fungsi sum kemudian sel awalnya berapa sel akhirnya berapa atau gunakan saja rumus namanya sum kemudian above kemudian di oke nanti dia akan menghitung nilai yang ada di atasnya itu cara cepat untuk membuat rumus oke untuk tabel dan formula ini sudah bisa kita coba kemudian untuk pembuatan watermark silahkan pilih di design ya kalau office 19 maksudnya di design ya beda dengan office yang sebelumnya kemudian pilih watermark kemudian custom watermark kita bisa menggunakan picture ataupun text dan dalam text disini ada language nya mau pakai bahasa inggris atau bahasa indonesia terus text nya apa kita bisa memilih atau kita bisa ketik sendiri misalkan perhatian tabel kemudian font nya kita bisa ganti kemudian untuk ukurannya auto untuk warnanya misalkan warna merah ya saya minta transparan kita centang kemudian untuk layout nya kita pilih diagonal kemudian silahkan pilih ok ini adalah watermark jadi kalau kita membuat heleman baru lagi watermark juga akan tampil ya kemudian yang terakhir adalah kita bisa masukkan pack border nah dalam pack border itu ada tambahan yaitu art atau ornament misalkan saya pilih yang bagian ini saya kecilkan kemudian saya ok nah ini adalah pembuatan untuk watermark sama border kemudian untuk yang tabel yang paling bawah nanti silahkan dicoba ini menggunakan tabel biasa kemudian tinggal dipilih tabel tool kemudian tabel style nah nanti dia langsung berubah seperti ini ini contohnya kayak gini kemudian biar tulisannya berputar kayak seperti ini ya tipe terpisah satu kali itu gunakan saja misalkan saya blog jenis bukunya di dalam layout ada namanya text direction yang mana fungsinya untuk memutar tulisan baik untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup dan bisa dimengerti apabila ada pertanyaan silahkan komen di youtube jangan lupa like komen share dan subscribe serta loncengnya jangan lupa dikenalkan sekian dari saya saya ahri lulus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba